Intro Bapak kau setia Bapak kau mulia Tenanglah jiwaku Aman bersamamu Lebih dari harta Kau lah segalanya Tenanglah jiwaku Dalam hadiraku Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau mulia Tulu sekarang dan semuanya Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau mulia Bapak kau setia Bapak kau setia Bapak kau setia Tenanglah jiwaku Aman bersamamu Lebih dari harta Kau lah segalanya Tenanglah jiwaku Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau mulia Dulu sekarang dan semuanya Kau tunjukkan kasih setia Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau mulia Bapak kau setia Selamat pagi Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Seperti hari-hari Biasa pagi ini juga Kita semua Boleh datang Di dalam hikman pagi Yang nanti sebentar Untuk ulasannya Akan disampaikan oleh Ibu Beti Tapi sebelumnya Mari kita berdoa Kembali kami datang padamu Bapak Kami ucap syukur Untuk kasih setiamu Di dalam kehidupan kami Sehari lepas sehari Terus untuk pagi ini Kami anak-anakmu Masih terus diberi kesempatan Boleh mendengarkan firmanmu Kami mengucapkan terima kasih Maka biarlah firmanmu ini Boleh menjadikan kekuatan Bagi iman percaya kami Kepadamu Bahwa engkau adalah Tuhan kami Yang hidup Yang terus menyertai Kami anak-anakmu Di dalam kesempatan apapun juga Agar kami masih terus Diberi kasih setiamu Untuk mendengar firmanmu Terus juga untuk terus hidup sesuai Dengan kendak dan rencanamu Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Doa ini kami panjatkan Amin Bapak ibu yang terkasih Pagi ini kita ada tema Ialah kuatkanlah hati Untuk firman Tuhan Yang diambil dari Yesaya 35 Ayat yang ketiga dan keempat Yang mengatakan demikian Kuatkanlah tangan yang lemah lesu Dan teguhkanlah lutut yang goyah Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati Kuatkanlah hati Janganlah takut Lihatlah Allahmu akan datang Dengan pembalasan Dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang Menyelamatkan Kamu Demikian Dima Tuhan Syukur kepada Allah Ibu Bapak Jemaat yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Bambang telah cukup lama Memikirkan untuk keluar Dari tempatnya bekerja Ia merasa tidak betah Karena melihat cara kerja Teman-temannya Dan kebijakan pemimpinnya Yang tidak sesuai Dengan hati nuraninya Teman-teman Bambang Selalu memanfaatkan Fasilitas kantor Seringkali tidak disiplin Dalam banyak hal Memanipulasi data Dan korupsi Pimpinan di kantornya Seolah tidak peduli Dengan yang terjadi Suatu kali Bambang pernah ditegur Dengan keras Karena memberikan kesaksian Tentang penyalahgunaan Wewenang Yang terjadi di kantornya Saat itu Atasannya meminta Agar uang dinas luar kota Diperhitungkan Meskipun sebenarnya Tidak ada tugas kantor Untuk keluar kota Tidak hanya itu Ia juga meminta Biaya entertainment Yang tergolong besar Meski tidak ada Tamu yang perlu Dijamu Bambang berada Dalam situasi kerja Yang tidak menyenangkan Dan menghadapi Tantangan iman Yang tidak ringan Akhirnya melalui Konsultasi yang panjang Dengan pendetanya Dan dukungan Dari teman-teman pelayanan Bambang memantapkan Bambang memantapkan hati Untuk tetap Melanjutkan pekerjaannya Serta tetap setia Dengan iman Percayanya Beberapa waktu Kemudian Pemimpinnya Yang menyalahgunakan Wewenang Dipindah tugaskan Ke daerah lain Pemimpin yang baru Merupakan Seseorang Yang memiliki Integritas Dan reputasi Yang bersih Rekan-rekan kantor Bambang Yang selama ini Tidak sungguh-sungguh Bekerja Dan memanfaatkan Fasilitas kantor Ada yang diperhentikan Ada yang keluar Dengan sendirinya Ada juga Yang mulai bekerja Kembali Dengan tertib Dan benar Ibu bapak jemaah Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Setiap orang Kristen Bisa menghadapi Situasi-situasi Yang sulit Tidak menyenangkan Dan berjuang Melawan Godaan iman Meski demikian Orang-orang Kristiani Mesti percaya Bahwa Tuhan Tidak pernah tinggal diam Dan tidak akan Meninggalkannya Nabi Yesaya Menegaskan Bahwa Allah Yang datang Dengan pembalasan Dan akan Menyelamatkan Di tengah Tantangan Jaman Dan iman Para murid Kristus dipanggil Untuk tetap kuat Tidak goyah Dan tidak Takut Kekuatan hati Memampukan Memenangkan Pertandingan Iman Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kiranya kasih setia Tuhan Kekuatan yang daripada Tuhan Melingkupi kami semua Sehingga kehidupan yang kami jalani Adalah kehidupan Yang lurus Dengan Keyakinan kami Sesuai iman percaya kami Kepadamu ya Tuhan Di dalam segala sesuatu Yang kami pikirkan Yang kami rasakan Yang kami ucapkan Dan kami lakukan Semuanya boleh seturut Dengan ketetapan Ketetapan Tuhan Sesuai dengan keyakinan kami Di dalam Kristus Yesus Terima kasih Untuk kasih setia Tuhan Yang terus limpah Atas kami Kebenaran firman Tuhan Yang boleh kami renungkan Pada pagi hari ini Dan kami percayakan Hari ini Segala aktivitas kami Dari pagi Siang sore hingga malam hari ini Kiranya Tuhan menyertai Dan memimpin Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua